Yo, what's up guys? Ketemu gue lagi, Windy, di channel Youtube kita Property Oke guys, sebelum gue mulai Coba subscribe dulu yang belum subscribe ya Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat para sahabat property Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang jenis-jenis sertifikat Property Check this out Jenis-jenis sertifikat property itu ada di Undang-Undang tahun 1960 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang pokok-pokok agraria Yang isinya itu ada 5 guys Yang pertama adalah sertifikat hak milik atau SHM Yang kita sering dengar ya Nah, sertifikat ini levelnya udah paling tinggi nih Sertifikat hak milik adalah sertifikat yang memiliki kekuasaan penuh Atas sebuah tanah dan bangunan Jadi, secara legal pun ini paling kuat SHM, sertifikat hak milik Dan yang kedua adalah SHGB SHGB itu adalah sertifikat hak guna bangunan Nah, kalau SHGB ini Dia ada jangka waktunya Biasanya 20-30 tahun Jadi, guys ya Buat sahabat property ini Yang mau mengajukan ke bank Atau mau membeli sebuah property Nah, ini harus dicek dulu nih ya Tadi Harus dicek dulu Kalau sebuah property tersebut itu legalnya suratnya itu seperti apa Kayak gitu ya Nah, kalau SHGB ini bisa dijaminkan ke bank Dan ini juga legal Nah, SHGB ini hanya saja dia punya jangka waktu tertentu Jadi, kepemilikan hak tanah dan bangunannya itu Hanya 20-30 tahun Itu untuk SHGB Nah, sementara kalau yang SHM tadi Nah, itu udah benar-benar hak milik selamanya Bisa diahliwariskan juga Nah, sedangkan SHGB ini tidak bisa, guys Diahliwariskan Karena masih punya jangka waktu tertentu itu Oke, guys Nah, yang ketiga Itu ada SRS Sertifikat hak satuan rumah susun Nah, ini biasanya Sertifikat seperti ini ada di apartemen Di apartemen Nah, biasanya yang rumah-rumah vertikal Nah, sertifikatnya Isinya seperti ini Waktu Nah, biasanya memang kalau yang di apartemen Itu meskipun dia strata title ya Kita sebut biasanya strata title Itu hak milik Nah, hak milik disini artinya memiliki bangunannya aja, guys Ya, tanahnya itu milik bersama Nah, itu perbedaannya dengan memiliki rumah Nah, ini legal juga Bisa dijaminkan ke bank gak? Bisa Ya, gak perlu khawatir juga Kalau untuk yang apartemen Cuman, bentuknya SRS ini Karena ini bentuknya adalah bangunan yang diisi oleh banyak orang Ya, tidak hanya satu orang Ya, beberapa pemilik dan beberapa sertifikat Nah, dan bangunan ini memiliki kekuatan tersendiri Ya, kekuatan tertentu yang artinya expired-nya lah Nah, biasanya sih rata-rata sebuah satu tawar itu ya bisa sampai 70 atau sampai 90 tahun Kekuatan bangunannya Jadi, suatu saat ini memang harus direnovasi ulang Atau dirubuhkan dan dibangun kembali Kayak begitu Nah, tapi yang SHRSS ini SHSRS ini Ya, gak masalah Ya, mirip-mirip dengan Sebenarnya mirip-mirip dengan SHGB tadi Ya, tapi tidak memiliki selamanya Tapi berjangka waktu Ya, berjangka waktu Ya, 20 sampai 30 tahun Artinya ketika sudah jangka waktu itu habis Harus segera digurus perpanjangannya Gitu guys Oke, dan yang keempat Yang keempat adalah girik Nah, girik ini yang paling riskan Jadi, kalau misalnya teman-teman beli rumah atau beli properti Statusnya masih girik Nah, ini harus dipertanyakan Bukan yang harus dipertanyakan Tapi harus hati-hati Lebih hati-hati Karena girik ini banyak yang bisa dipalsukan Segala macam Nah, girik ini adalah surat administratif dari kelurahan setempat Ya, ada girik yang sudah lama Yang tempoh hari juga pernah gue singgung ya Masalah ada yang dari zaman pemerintahan Belanda Ya, atau dari udah berpuluh-puluh tahun Segala macam Nah, girik ini harus dilengkapi dengan AJB Dan dilengkapi dengan surat waris Nah, itu jadi kelengkapannya harus memperhatikan hal-hal lainnya Jadi, selain surat girik Dari kelurahan Ya, dari pemerintahan tempat lah dulunya Kayak gitu Biasanya itu ada Lalu, ada surat warisnya Yang menandakan bahwa memang Si tanah ini atau bangunan ini Diwariskan adalah sebuah warisan Atau AJB Akte jual beli Artinya tanah ini dulu adalah Hasil dari Perjanjian atau jual beli dari seseorang Nah, itu harus dilengkapi seperti itu Kalau misalnya Sahabat properti Harus membeli properti dengan surat girik Nah, girik ini Sih gak bisa dijaminkan ke bank Ya, beda dengan SHM tadi SHM, SHGB, dan SHRSS Itu bisa dijaminkan ke bank Tapi kalau girik ini gak bisa Nah, jadi kalau yang masih pegang girik Harus segera diurus tuh Ke pemerintah setempat ya Diurus, ditingkatkan lagi levelnya Jadi SHGB atau jadi SHM Kayak begitu Oke, yang terakhir adalah guys AJB Sebenarnya AJB ini bukan sertifikat ya Dia proses untuk menuju sertifikat AJB itu tadi adalah Akte jual beli Nah, secara hukum Ini juga masih kurang kuat Jadi yang paling kuat itu ya Kalau sudah jadi sertifikat Benar-benar kuat gitu Jadi segera Kalau misalnya Para sahabat properti Yang masih punya AJB Masih dalam bentuk AJB Harus segera diurus Untuk menjadi sertifikat Oke guys Biasanya Kalau untuk rumah Ya, rumah pribadi Segala macem SHGB ada gak sih? Ada Yang SHGB Dia masih dikelola oleh developer Nah, ini bisa ditingkatin gak nih Ke SHM? Bisa Ya, coba diurus Untuk ditingkatkan menjadi SHM Nah, kalau tidak bisa Kalau tidak bisa artinya ya Memang Mungkin developer punya kebijakan sendiri Nah, itu harus Harus teliti dulu gitu Jadi sertifikatnya Sertifikat apa nih? Kalau mau beli rumah gitu Nah, kebanyakan sih Ruko ya Kalau Ruko yang tempat-tempat usaha itu Kebanyakan dia SHGB Ya, SHGB Jadi artinya hak guna bangunan Yang punya jangka waktu tertentu SHM itu gak bisa SHM tidak bisa dimiliki oleh orang asing Atau non-WNI Tapi kalau SHGB ini masih bisa Karena Masih punya jangka waktu Jangka waktu Si usia sertifikat tersebut Kayak begitu Oke guys Ya, cukup sekian Pembahasan gue tentang Tentang jenis-jenis sertifikat Properti Semoga bermanfaat Jadi buat teman-teman Buat sahabat properti Yang mau Membeli sebuah properti Ya, coba dicek dulu sertifikatnya Ya, ataupun Yang punya properti Masih bertanya-tanya tentang Sertifikat yang dimiliki Yaitu Biasanya disini di sertifikatnya Sudah ada ya Tertera Ini sertifikat Gue misalnya SHGB Apa ya maksudnya ya Nah, disitu juga Tertera di dalunnya itu ada Sampai jangka waktu Berapa Tahun Gitu Disitu ada Jadi harus diperpanjang Gitu ya Kalau misalnya mau beli Ruko ya Yang bangunan-bangunan komersial Juga itu pasti ada Yang kita bahas Untuk Kali ini Ya, di kontennya Di kontennya Kavibri Oke, jadi Buat yang Mau bertanya Boleh Silahkan komen di bawah Yang belum subscribe Bisa subscribe aja dulu Ya, terus share Mudah-mudahan Video ini sangat bermanfaat Buat para sahabat property Oke guys Bisa komen juga di bawah Apa aja sih yang mau dibahas Apa aja sih yang mau ditanyain Ya, silahkan Gue sangat senang Untuk berbagi Kepada Sahabat property semua Oke, sampai ketemu lagi Di lain waktu See you next time guys Sampai jumpa